Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bamsa Guru Kita akan mendiskusikan tentang satu kasus Dimana diketahui persegi panjang OABC seperti tampak pada gambar Dan titik D merupakan titik tengah AO CD berpotongan dengan diagonal AB di titik P Jika AO adalah A Jadi vektor OA adalah A Dan vektor OB adalah B Maka nyatakan OP Jadi ini yang dicari OP OP dalam bentuk A dan B Oke Vektor OP Sama dengan vektor OA Ditambah vektor AP Nah sekarang tinggal kita cermati Berapa panjang AP CD CD ini menghubungkan titik tengah dengan garis sudut Hal yang sama juga bisa kita lakukan titik tengahnya disini Kita buat Nah Katakanlah ini titik P, ini titik R Nah Oke Perhatikan Segitiga D, ini titik T, D, A, B D, A, B, A, B, A, B Akibaren dengan segitiga BRE Ya Karena sudutnya sama Karena BC sejajar ya Karena OA Sejajar dengan BC Maka Sudut DAP Sama dengan Sudut EBR Yang kedua Panjang BE Sama dengan DA Berakibat Panjang AP Sama dengan BR Oke Selanjutnya Kesebangunan segitiga 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 DAP Masih DAP Sebangun dengan Segitiga OAR Ya Jelas ya Dari situ Dari situ Panjang AP Banding AR Sama dengan AD Banding OA Dimana ini Dimana ini Dimana ini sama dengan 1 banding 2 Dari sini disimpulkan bahwa AP Sama dengan 2 AP Sama dengan AR Dari sini Dari sini Padahal AR Sendiri sama dengan AP Plus BR Berarti 2 AR 2 AP Sama dengan AP Plus BR Kan gitu ya Nah dari sini Berarti AP Sama dengan BR Ingat AP juga Sama dengan BR AP juga Sama dengan BR Ya Dengan demikian Sehingga AP Sama dengan Sepertiga AB Oke Sehingga Di sini Nanti Sama dengan Ini adalah A Plus Sepertiga AB Maaf ya Sepertiga Oke Berarti Sama dengan Apa A Plus Sepertiga B Min A Sama dengan Sama dengan 2 Per 3 A Karena 1 Dikulangin Sepertiga 2 Per 3 Plus Sepertiga B Nah demikian Vektor Posisi OP Sama dengan 2 Per 3 A Plus Setengah B Terima kasih Semoga Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih